manusia bumi dan seisinya tercipta dari air mungkin untuk era modern seperti ini sebuah pemikiran yang aneh namun pemikiran aneh ini yang dipercaya menjadi cikal bakal logika di masa mendatang yang mendasari terciptanya filsafat barat dia adalah Thales dari Militos dan inilah dia serial filsafat untuk pemula Thales lahir di Militos sebuah kota besar Yunani kuno yang berada di pesisir barat Anatola kota ini sekarang menjadi bagian dari Turki setelah invasi bangsa Persia pada pertengahan abad ke-6 sebelum masehi filsafat Thales sering disebut dengan filsafat alam dia beranggapan bahwa semua benda dan makhluk hidup berasal dari air hal itu dia dapatkan dari pengamatan bahwa dalam semua benda hidup terdapat unsur air dan setiap makhluk membutuhkan air kemudian dia beranggapan bahwa bumi dan seisinya berasal dari laut yang kemudian mengambang menjadi bumi yang dipijak oleh manusia pemikiran ini didasari bahwa air dapat berubah menjadi benda padat ataupun gas tanpa berkurang sedikitpun sayangnya pemikiran Thales tidak ada bukti tertulis baik dalam bentuk buku ataupun catatan lainnya untungnya pemikiran tersebut diabadikan oleh Aristoteles dalam bukunya Aristoteles Thales menganggap Thales sebagai filosof pertama dalam sejarah manusia dan dijuluki bapak filsafat Thales juga menyumbang beberapa pemikiran untuk geometri astronomi dan juga politik diantaranya adalah prediksi gerana matahari pada 28 Mei 585 sebelum masehi Thales juga lah yang menyarankan masyarakat Yunani untuk membentuk sebuah pusat pemerintahan ketika mereka dalam ancaman invasi bangsa Persia Itu dia perkenalan kita dengan Bapak Filsafat Nantikan seri berikutnya hanya di Sinau.com Terima kasih sudah menonton Sinau itu asik